Selamat malam umabadi semua. Oh hebat-hebat banget ya, ini malam-malam masih pada mau belajar, mungkin ada yang review materi, ada yang mungkin baru juga belajar di sini, kita di sini sama-sama belajar ya, jadi nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh banget klik link yang udah di-share tadi dan boleh nanya sebanyak-banyaknya. Jadi di sini pada malam hari ini kita akan membahas salah satu topik yang cukup penting, sangat penting karena sering ditemukan ketika kita menemui pasien-pasien kita. Jadi Departemen Ilmu Penyakit Mulut itu sebenarnya sering banget ya, sering banget susah untuk dihafalkan kata orang-orang. Nah meskipun di tahap ujian kompetensi pun yang paling susah dihafalkan biasanya adalah di bagian Ilmu Penyakit Mulut, karena jenis penyakitnya itu sangat banyak. Selain sangat banyak, jenis perawatannya pun juga sangat variatif. Padahal sebenarnya kalau kita melihat pasien-pasien pun kadang kita tidak menyadari kalau misalkan itu merupakan salah satu penyakit mulut, karena mungkin orang-orang atau pasien-pasien tidak menyadari kalau misalkan itu merupakan suatu lesi yang berupa penyakit di dalam rongga mulut. Jadi dianggap sebagai normal. Karena itu di sini kita belajar agar kita bisa menemukan apa aja sih infeksi jamur yang ada di rongga mulut, sehingga kita kalau misalkan bertemu pasien itu, entah waktu koas atau kita sudah praktek, nanti kita bisa mengenali dan memberikan komunikasi informasi edukasi kepada pasien sebaik-baiknya. Jadi kita juga harus tahu ketika dilakukan komunikasi informasi edukasi itu apa saja yang harus disampaikan kepada pasiennya. Oke, langsung aja ya kita bahas. Jadi ini learning point kita pada malam hari ini, kita akan membahas tentang manifestasi infeksi jamur di rongga mulut. Jadi sebenarnya manifestasi infeksi jamur di rongga mulut itu kalau klasifikasinya dibagi jadi dua. Ada yang lesinya putih, ada yang lesinya merah. Tapi dia dibagi lagi, dibagi lagi menjadi empat. Kalau misalkan lesi merah, itu dari namanya aja merah, udah bisa dikenali dengan nama eritema. Jadi ketika ada nama eritema, itu berarti lesinya berwarna merah. Selain ada tulisan eritema atau ada nama eritema, berarti teman-teman di sini perlu berpikir kalau itu merupakan infeksi jamur tapi dengan lesi berwarna putih. Jadi diingat-ingat kalau misalkan merah itu eritema, selain itu berarti dia lesinya berwarna putih. Untuk infeksi jamur di rongga mulut sendiri dibagi jadi empat. Akut pseudomembrane candidiasis atau nama lainnya adalah oral truss. Ini itu yang paling sering ditemukan di rongga mulut. Tapi banyak pasien yang tidak menyadari kalau itu merupakan infeksi jamur. Jadi baru menyadari ketika ada keluhan. Dan bahkan beberapa dokter pun kadang tidak menyadari karena differential diagnosis dari penyakit ini itu cukup banyak. Jadi agak susah untuk menegakkan diagnosis akut pseudomembrane candidiasis ini. Jadi nanti kita akan bahas satu ke satu. Kemudian selanjutnya adalah ini termasuk eritema candidiasis. Jadi eritema candidiasis itu dibagi jadi dua. Ada akut dan juga kronik. Kalau akut atrophic eritematus candidiasis atau bisa juga disebut akut eritematus candidiasis, itu nama lainnya adalah antibiotik stomatitis. Jadi kalau misalkan teman-teman menjumpai di vignette ujian atau di vignette ujian kompetensi, nanti ada nama antibiotik stomatitis, itu berarti nama yang dimaksud adalah akut eritematus candidiasis. Jadi bentuk lesinya adalah merah. Kemudian selanjutnya ada kronik atrophic eritematus candidiasis atau nama lainnya adalah kronik eritematus candidiasis atau disebut juga dengan danger stomatitis. Pasti teman-teman sering banget ya dengar nama denger stomatitis ini. Ini lesinya juga berwarna merah sama kayak akut atrophic eritematus candidiasis. Yang membedakan adalah kalau akut ini biasanya dia baru terjadi. Kalau kronik ini dia dalam fase lama, maksudnya sudah lama dipicu, tapi dia melimbulkan lesinya juga sudah cukup lama. Tapi biasanya tidak sadar. Kalau akut atrophic ini, dia biasanya lesinya munculnya tidak selama yang kronik. Jadi lebih cepat dibandingkan yang kronik. Kemudian yang lain, lesi putih lain yang disebabkan oleh efeksi jamur adalah kronik hiperplastik candidiasis. Kalau kronik hiperplastik candidiasis ini paling beda dibandingkan yang lainnya, karena kronik hiperplastik candidiasis ini merupakan infeksi jamur yang sudah menuju ke keganasan. Jadi dia ini merupakan infeksi jamur, namun penegakan diagnosisnya biasanya diperlukan penegakan diagnosis dengan pemeriksaan penunjang yang dilakukan seperti untuk menegakkan diagnosis ketika suspek keganasan. Contohnya seperti dilakukan biopsi. Nah itu karena kronik hiperplastik candidiasis ini meskipun lesinya putih, dia itu hampir sama kayak leupoplakia. Dia tidak dapat dikerok. Jadi dia sudah menuju ke arah keganasan. Oke ini kita bahas satu persatu ya. Kita bahas dulu tentang infeksi jamur atau namanya adalah oral candidiasis. Oral candidiasis ini merupakan infeksi jamur atau infeksi pungal yang terjadi di rongga mulut yang disebabkan oleh karena mikroorganisme spesies kandida atau kandida SP. Sebagian besar etiologi dari oral candidiasis ini disebabkan oleh kandida albicans. Jadi lebih dari 80 persen disebabkan oleh kandida albicans dari seluruh kasus yang ada. Dan jenis jamur yang sering ditemukan sekitar 80 persen itu tuh adalah kandida albicans, kandida tropicalis, atau kandida gelabrata. Jadi yang paling sering itu memang kandida albicans. Namun yang paling sering lagi setelah kandida albicans itu adalah kandida tropicalis, dan yang paling sering saja adalah kandida gelabrata. Jadi perlu diingat kalau misalkan yang paling sering muncul etiologinya itu adalah kandida albicans. Oke selanjutnya klasifikasinya. Tadi sudah saya sebutkan ada merah dan putih, dia terbagi jadi empat. Untuk yang merah ada dua, yaitu ada akut atrophic erythematus kandidiasis atau antibiotik stomatitis, dan kronik atrophic erythematus kandidiasis atau denture stomatitis. Kemudian yang lesi berwarna putih, ada akut pseudomembrane kandidiasis atau oral cross, dan juga ada kronik hyperplastik kandidiasis. Itu untuk klasifikasinya. Jadi sebenarnya kalau misalkan menghafalkan penyakit mulut, teman-teman harus tahu subtopik-subtopiknya. Jadi biar gampang untuk menghafalkannya. Sama dengan differential diagnosis. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu differential diagnosis itu biasanya disamakan dengan pemeriksaan klinis atau pemeriksaan objektif, berarti teman-teman harus bisa tahu ketika klinisnya seperti ini, itu ada pada subtopik yang apa. Jadi teman-teman bisa melakukan differential diagnosis dengan benar. Oke, kita bahas ya. Akut pseudomembrane kandidiasis ini karena topiknya hanya 4, nanti teman-teman kalau misalkan mau bertanya di seputar topik ini boleh, tapi kalau misalkan melenceng sedikit tapi ada hubungannya, boleh. Akut pseudomembrane kandidiasis atau yang biasa disebut dengan oral cross, itu merupakan infeksi jamur yang paling sering ditemukan. Biasanya itu dia disamakan atau di-differential diagnosiskan sama milk debris atau kotetang karena dia bentuknya sama-sama plak putih gitu, tapi dia kayak pseudomembrane. Jadi dia dapat diterok atau dapat diseset atau dapat dilepaskan dari mukosa. Tapi yang membedakan milk debris dan aput pseudomembrane ini, kalau milk debris itu biasanya paling sering pada anak-anak. Jadi milk debris itu ketika dia selesai menyusui atau ketika dia selesai minum susu, kemudian ada bekas sisa susunya di bagian lidah atau mukosa sekitarnya. Nah, itu ketika dibersihkan dengan tisu atau dengan kasa, itu dia bisa hilang dan tidak meninggalkan daerah kemerahan. Namun, akut pseudomembrane kandidiasis ini, dia bisa meninggalkan daerah kemerahan. Dan biasanya pasien-pasien ada beberapa kasus yang dia itu sangat nyeri atau dia nyeri ketika makan makanan pedas. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk definisinya sendiri, dia merupakan penyakit infeksi jamur yang ditemukan di rongga mulut. Dermyakit ini biasanya ditemukan pada pasien yang sedang mengalami kondisi imunokompromis atau mengkonsumsi obat-obatan imunosupresan. Contohnya adalah kortikosteroid. Jadi ketika seseorang mengkonsumsi kortikosteroid jangka panjang atau mengkonsumsi kortikosteroid dengan intensitas yang cukup tinggi, kortikosteroid kan cara kerjanya dengan cara imunokompromis atau imunosupresan atau dia menekan sistem imun di dalam tubuh. Sehingga sistem imunnya itu tidak stabil, imun-imun atau pertahanan tubuh di dalam rongga mulut itu akan menurun. Sehingga nantinya ketika ada flora normal di rongga mulut, jumlah jamur ini akan meningkat. Karena jumlah jamur ini tidak dapat dilawan atau ditahan oleh sistem imun di dalam muka sarongga mulut tersebut. Karena imun di dalam muka sarongga mulut tersebut mengalami imunokompromis atau penurunan sistem imun tubuh. Untuk subjektifnya sendiri, biasanya pasien-pasien ini mengeluhkan adanya plak putih atau dia biasanya bisa disebut dengan membran putih dan dia ini dapat dikerok. Jadi dikeroknya itu bisa di-scrub gitu. Tapi ketika di-scrub atau di-usap dengan kasar, dia itu terambil seluruh lesinya. Jadi lesi putihnya itu sudah hilang semua. Namun dia akan meninggalkan daerah kemerahan. Jadi sudah tidak ada lesi putih sama sekali, tapi ada daerah kemerahan di bawah lesi putihnya itu setelah dikerok. Tapi biasanya pasien-pasien dengan akut pseudomembran kandidiasis ini juga mengeluhkan ada rasa nyeri biasanya atau rasa panas. Tapi tidak selalu semua pasien mengalami hal tersebut. Terima kasih telah menonton!